Intro Yang terhormat Ketua Feksi Masjid Bapak Wibi Anglino Yang terhormat Kepala Genes Potensi Maritim Komando Armada 1 Komando 2 Yang terhormat Para narasumber Agung Gizal Pak Adizah Pak Sokalsi Pak Perwantau Dan juga Ibu Amiri Serta para peserta Seminar Para pejabat minum Tapi pro-PKNI Ini hadir beberapa Sotu Hadirin semua disini Dan Hadirin semuanya Warga masyarakat Jakarta Khususnya dari kawasan pertanggungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sekalian hari ini kita berkumpul di gedung balikota membicarakan mengenai sebuah peristiwa yang terjadi 74 tahun yang lalu barusan kami selesai ubacara, karena kami masih seragam memperingati peristiwa itu di tanah yang sama ketika peristiwa itu terjadi detilnya dan nanti para sejarawan, mulai jalan dia menceritakan tapi kita ambil hikmahnya hikmah yang penting kita ambil disini dan kami di membrok PKI adalah bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar diraih oleh sekelompok elit tapi kemerdekaan itu benarnya adalah perjuangan masyarakat kampung karena di masa itu ada kundingan yang kuat bahwa ini hanyalah kemauan elit ini kemauan sekelompok orang bahkan ada yang lebih ekstrim dengan mengatakan ini bonekanya cepat ini adalah buatannya cepat dalam kondisi seperti itu maka rakyat turun tangan dan tadi saya sampaikan di ubacara yang lebih ekstrim belum ada terang 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 bahwa kemerdekaan itu bukan kemauan sekelompok elit kemerdekaan itu adalah kemauan dan keinginan dari seluruh rakyat Indonesia rakyat kebanyakan jadi merdeka itu bukan menggulung kolonialisme saja tapi menggelar keadilan sosial karena itu harus ada ikhtiar serius jadi bicara menggelar yang saya sampaikan bahwa kita di pemerintah BKI justru harus menghormati menghargai memastikan masyarakat kampung memiliki kesempatan yang separah dengan yang lainnya ini tugas bagi kita semua jadi hari ini saya berharap menjadi kesempatan untuk kita merujuk lebih jauh hikmah-hikmah lain dari peristiwa 74 tahun yang lalu dan sayangnya rapat raksasa ikada itu hanya diperingati di Jakarta belum diperingati nasional sesungguhnya ini adalah peristiwa memang tanpa tokoh sentral yang kelihatan menonjol di dalam capapan penulisan sejarah kita tapi sesungguhnya ini adalah bukti perjuangan rakyat yang konkret jadi saya menyambut baik lalu yang kedua kita siapkan dalam follow up ini untuk menyambut peringatan peristiwa ikada yang ke-75 tahun depan tahun depan 75 tahun peristiwa ikada insya Allah tahun depan kita bisa selendarakan dengan lebih monumental karena secara angka pas tuh ini 25 dan secara hari pas tuh hari Sabtu udah di cek dengan hari Sabtu jadi kalau harga datang kalau hari Sabtu itu bisa kalau hari Kamis itu banyak yang sudah bekerja statusnya tapi kita berharap kalau hari Sabtu nantinya kalau dulu 19 September hari apa ini? Rabu Rabu itu belum ada jam tangkor ya belum ada jam kerja banyak yang masih pekerjanya informal jadi kita berharap ini follow up dan ini kita berharap lalu saya ingin sampaikan juga hari ini kita akan lihat foto-foto kamera foto-foto yang nanti di koleksi untuk kumpulkan teman-teman dan teman-teman yang penting sebenarnya untuk kalian ketika kalian lihat peristiwa-peristiwa itu bukan kelihatan esok emang abdua lihat kemarin bahwa ini adalah peristiwa yang terjadi kemarin foto-fotonya itu baik karena baik-banyak tapi bayangkan itu kejadian-kejadian hari ini mungkin 50 tahun lagi 70 tahun lagi akan dipanggung juga karena tugas kita bukan hanya mempelajari sejarah bukan hanya memahami sejarah tapi tugas kita adalah membuat sejarah-sejarah baru untuk masa depan Jakarta dan Indonesia jadi kalau melihat foto-foto itu bukan semata-mata soal masa lalu tapi ini peningkatan kepada kita mari kita buat sejarah hari ini mari kita ciptakan sejarah hari ini untuk apa ke depan jadi sudah menyambut baik terima kasih selalu juga terima kasih beliau baru dengar tadi ada acara ini langsung tuduskan untuk hadir ingin terlibat langsung disini nanti kita berharap bisa kolaborasi lebih jauh dan terakhir terima kasih untuk teman-teman yang konsisten bersama-sama dalam memperjuangkan dalam merawat dan mengembangkan teman-teman kita di Jakarta kita banyak terima kasih dan kepada masyarakat semua yang ada disini saya sampaikan apresiasi telah menjadi bagian yang penting untuk menjaga bagaimana kampung kita bisa berkembang kebetulan minggu ini rasanya seperti pekan kampung di Jakarta minggu lalu minggu lalu Senin Senin kemarin baru kita menyelenggarakan sebuah field school terkait kampung dengan tentu masyarakat Jakarta sendiri dan peneliti-peneliti internasional disarankan kampung karena memang di dunia internasional pun bahasa Inggris tidak punya padamannya karena tidak punya dia menyerap bahasa kita karena kenal bahasa Inggris kampung tidak ada terjemahannya kampung yang ditulis kampung karena memang inilah sesuatu yang unik maka itu aneh kalau ada orang yang mau menghapuskan kampung di Indonesia kampung itu tidak untuk dihapuskan kampung kumuh tapi kampungnya harus tumbuh berkembang kampungnya harus tumbuh berkembang izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat apresiasi atas persiapan acara ini selalu berjalan lancar memberikan manfaat dari semua dan kita siapkan dari sekarang ke tahun depan supaya kita bisa punya nantinya peringatan yang besar mengenai ikada dengan bunca Bismillahirrahmanirrahim hari ini Kamis 19 September 2019 seminar dan pameran foto dari rapa peraksasa ikada menuju hari kampung kota peran jasa dan masa depan koran kampung secara resmi menyatakan dibuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Selanjutnya, kami mengundang kepada kawan-kawan sejujurnya, anggota jaga-jaga provinsi DPI Jepang. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ini Bukhren Mugmin, pemandan BKR Jakarta, orang Betawi. Itu juga pemandannya Pak Pram di Bekasi, Gerawang. Ini Pak Alisa Serawami, Joyo. Nah, ini mereka baru tiba pasir di ujung jalan Merdeka Timur, akhirnya tiga mobil. Merdeka Timur dan Merdeka Sara? Ya, di perbatasan antara Merdeka Timur dan Merdeka Sara. Terakhir tiga mobil, mereka jalan kaki menuju lapangan Monas, lapangan Ikada waktu itu. Waktu itu jamnya jam 16-15 Merdeka Tiba. Jadi, sudah sore. Nah, ini waktu mereka tiba dihadang sampai Jepang. Terus Bukharno ngomong, diterjemahin sama Arisa Serawami, Joyo. Karena bahasa Jepangnya paling bagus sama Arisa Serawami, Joyo. Lalu Jepangnya itu mengerti. Karena kalau tempat ini dihentikan, bisa bahaya. Nah, ini rakyat Ico mau ngomposin sendiri semua poster dan gendera. Semua pamplet, semua spanduk, mereka ngomposin sendiri. Bukan hanya itu, mereka buka bentuk umum, mereka bikin warung-warung murah. Berarti mereka bikin pos-pos biaya sendiri semua. Mereka keluar rumah. Kalau rombongan ini dengan lewat, biasanya mereka akan teriak Merdeka dan dibalas dengan Merdeka. Ibu Bung Kano, Ibu Bung Hatta Merdeka. Keren di Selana Pendek? Iya. Karena mau ada itu. Iya. Jadi, tahun depan waktu itu diberatang kekasih. Nah, ini pasukan Jepangnya, Mas. Iya. Jadi, lapangan sebenarnya sudah dikepung, Mas. Sama Tentara Jepang. Dan waktu itu yang lebih mengerikan sebenarnya Pantai Tentara Jepang. Sekutu juga sudah mendarat di Tanjung Frio. Belanda juga sudah mendarat tanggal 16-nya. Jadi tanggal 15 mendarat Sekutu. Kemudian tanggal 16 mendarat pasukan Belanda. Dipimpin sama Paterpas. Orang paling kecil di mata Kota Republik yang waktu itu. Seperti itu. Nah, ini Jepang semua sudah dikepung karena mereka harus menyerahkan itu. Indonesia pada Sekutu. Jakarta pada Sekutu. Yang situasi status quo. Ini dianggap tidak status quo. Nah, orang kampung, Mas. Yang bikin tidak status quo itu. Jadi, pemerintah itu agak rimbang. Takut, khawatir. Itu orang kampung yang dilakukan. Kami yang mati. Kalau tidak salah, itu kan di dalam rapat gabinet pun debat. Tentara datang apa tidak. Tentara problem untuk mau datang. Hampir lima jam debatnya ini. Terus digedor-gedor pintunya. Ini foto yang sering keluar ya? Iya. Ini foto yang sering keluar. Ini foto yang sering keluar ya? Ini semua koleksi kos. Bersaudara mendulu. Kalau soal peserta, rupa-rupang, Mas. Tapi angka paling minim itu 250 ribu orang. Tapi Bintarno di dalam biografi yang ditulis sendiri aja dulu, Itu bilangnya masih kita. Jangan tanya belum ada orang. Penduduknya 500 ribu. Macau lihat waktu ditulis, Mas. Itu kan waktu di presiden tahun 24. Itu salah yang saya dengar kan. Sekitar 400an. Yang hadir 300an. Betul juga itu. Emang antanya antara segitu? 250an dan 300an. Rp1.000. Tadi saya bilang di situ 300 kali 400. Bisa diterima itu. Ini ya. Ini pengibaran. Ini yang paling menarik yang sering dulu. Apabila ada orang bertanya kepadamu, Berapa jumlahnya? Jawabnya satu. Itu paling terkenal di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Saya bantu menarik untuk membantu di dalam? Terima kasih. Alam Merdeka itu berbicara. Salam Merdeka itu begini. Nasional Merdeka. Terima kasih. Di resmikan pas itu? Pakai kerusahan presiden. Ada, apa yang baru. Ada, apa yang baru. Ya benar, Karena cara, Ya benar, untuk member 45 salam salam nasional soalnya ini pada keliru begini saya bilang kalau begini itu merangkul kalau ini merangkul ada orang begini di kakinya mungkanoi mas terima kasih ini kemarin ini ada yang bilang terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.